Ya Alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang berasa dan yang berasa Saya bisa kembali berkumpul dengan bimbing kesudah saya, bimbing kesudah saya, bimbing kesudah saya, bimbing kesudahan, sahabat, sahabat Apapun itu yang pasti saya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur Karena semua itu sudah menjadi tetapan dan kedat Allah Tuhan yang maha puas Kemarin apapun perjuangan saya bersama Pak Jeffrey Semua Tuhan yang maha puas Semaranya berapa lama sih Tuhan? 7 bulan, tidak kurang ada Rencananya mungkin apakah ngapain nih Bang Ferry? Selalu bebat, ada ngapain mungkin? Pertama saya mengenangkan diri, berkumpul sama keluarga Terus yang kedua, yang pasti kedepannya saya mengurusin ibu saya dulu Saya juga berkumpul sama karir, berkumpul dengan kerjaan, dan menerah hidup yang lebih baik Tapi ini sudah resmi ya, sekarang sudah statusnya agak duda ya? Nggak tahu Saya baru tua, ini nggak tahu apa-apa Gue ada Bang Ferry, kalau statusnya itu Itu yang bisa menjawab Bang Sunan, ya? Kalau pasang hukum dari kasus pertengiannya kan Bang Sunan Tapi kalau kasusnya gimana? Ya itu kapasitasnya Bang Jens yang bisa jawab Kasus yang mana maksudnya? Yang ini Begini, kita selama ini karena Pak Ferry berada di dalam tidak bisa memberikan penjelasan Tapi setelah putusan pengadilan, jelas sekali dalam poin satu dan kedua amar putusan Menyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan bukaan tindak pidana kekerasan KDRT berat Yang di poin keduanya dalam amar putusan menyatakan membebaskan terdakwa Raden Ferry Irawat Itu yang paling penting, kenapa? Karena kalau kita melihat kasus ini sejak awal Yang dicanangkan atau yang digadang-gadang itu selalu pasal 44 AF1 Yaitu dugaan KDRT berat Justru oleh pengadilan dinyatakan bahwa Pak Ferry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan dugaan tindak pidana KDRT berat Itulah poin utamanya, kenapa? Karena selama ini yang selalu disampaikan ke publik itu Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT berat Tapi hari ini Tuhan itu adil Justru di pengadilan Pak Ferry menyatakan bebas dan tidak bersalah dalam dugaan KDRT berat Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID